nah semua itu serba fresh, jadi pada saat kalian makan setiap hari ke sini atau datang ini semuanya masih fresh nih, kalian dapat sesuatu yang masih fresh di sini oh waktu viral hari itu ya hahaha oh siap 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 satu lagi, satu tempat lagi kita mau kulineran di sini ini di Jalan Daya Nasional, kebetulan lagi di Ponte Nak Bangipan lagi mau singgah ke apa namanya ibu, tempatnya? Wonton Kak Mina Wonton Kak Mina, Kak Mina itu siapa? oh ibu? rupanya ibunya Kak Mina oh yang punya tari oh tari, yang masak, maknya yang punya oh gitu hahaha, gila sebelah sama gak gak? sebelah, bang Adi saya sendiri oh jadi ini punya bapak, ibu, anak dia memang pakai mie ke Pak? kalau yang ini gak pakai mie, pakai mie itu yang pangsit loh oh yang pakai mie itu pangsit pangsit, pakai mie rebus, mie goreng oh mie nya dari sini mie nya dari sini, habis itu nanti diracik di sini berarti? ini aja, rasanya oke inspirasi dari siapa? dari tari berarti ini? dari Ari Ari? oh Ari bukan Tari ya, Ari ya? Tari aku pakai cowok-cowok cowok? oh jadi dia ngeraciknya, ketemulah jualan ini bapak jualan sebelah ini berarti? saya S ya bapak sama ibu S jadi kalau kalian makan di sini makanya ngambil nama ibunya ya? oh gitu ya? pakai nama ibu yang bikinnya bang Ari, okelah pilih aja Kak, saya udah bayar serius paling murah dari Rp10.000 sampai? Rp20.000 Rp20.000, Kakak mau pesan yang mana nih? oh kakak biasa pesan yang kayak gini Kak? yang ada indomie Kak? itu mie nya pilihannya di sini Kak? ya Kak, benar-benar kayak yang saya jual juga ada mie sedap, indomie, soto, ada mie goreng dua gak kaldu? satu ya oh satu ya ya Pak benar-benar saya agak magang, mau jualan kakak kuliah dimana nih? di untan untan semester berapa? semester mabak mabak itu mahasiswa baru berarti ya? iya ini kuas sop guys tuh lah tuh oh lemaknya lemak sapi ya? ada sengkel juga ada ada sengkel ya? oh ini sengkel nih guys mana Pak? bismillah oh oh kaldu sapi murni gurih ini mie nya tadi Pak ya? mie nya berarti direbus dulu ya? direbus dulu ini pake apa ini Pak? cider oil minyak bawang putih ini biasa orang Pontianak tuh kalau kalian jajan di Pontianak kalau kalian datang ke Pontianak biasanya tuh pake minyak bawang putih ini pake? pake daun bawang daun bawang nah semua itu serba fresh jadi pada saat kalian makan setiap hari kesini atau datang ini semuanya masih fresh nih kalian dapat sesuatu yang masih fresh disini mana kuliah nah? ah nih buka Pak ini kulit buat wonton nanti tutupnya sampai jam berapa nih Pak? 11 malam ya 11 malam ya? unik, simple semua orang suka keren sih inspirasinya nih kayak gini nih Bang Evan seneng nih nah tuh liat tuh yang itu mie kaldunya udah ditiriskan oke kita liat nih habis ini ditaruh apa lagi nih isinya dapat berapa nih Pak? 10 pak? oh taruhnya tuh di atas nih keren gini 15 ribu guys abis itu dikasih apa lagi tuh Pak? minyak bawang tuh liat tuh biar wangi gurih level berapa Kak? 10 ribu 10 ribu kuah spicy daun bawang jadi deh oh itu dikasih kuah kakak pesan yang mana Kak? ada mie nya kah? atau tanpa mie? enggak dengan mie kah? enggak enggak? pesan gak? enggak nah wih lemak lemaknya tuh wah wangi serius ada sengkel di dalamnya keren sih ya harganya merayat dari aromanya sih harum banget kakak sering nonton tiktok ke facebook ke eee youtube ah tiktok oh iya ah siap aduh polo udah tuh nah sip nanti kakak pulang hati-hati bawa bawanya di jalan ya bumbunya disitu Kak katanya tiba-tiba aku beli 100% hati-hati jalan hati-hati di jalan terima kasih banyak ya selamat menikmati oh iya terima kasih ya Bang murah rezeki ya Bang murah rezeki ya Bang saya senang diantara banyak ini saya mau pesan yang mie goreng kita coba mie goreng Pak kali kayak gini kan 15 ribu kan yang isi 5 kan biar Bapak enggak pusing saya beli 100 porsi aman ya aman sip 10 porsi saya titip disini ya yang mau silahkan mau kuah ataupun yang mau goreng ya Pak ini Pak makasih ya yang 15 ribu ya Pak 15 ribu ya Pak tomium kayak gini berapa nih Pak yang 10 ribu oh 10 ribu ya berarti yang 10 ribu tuh saya titip makpul porsi ya ya beli satu tapi titipan uang banyak ya Pak ini titip 50 porsi ya yang 10 ribu 10 ribu ah yang eh 50 porsi udah termasuk sama itu yang udah keluarnya nanti dipotong ya Pak ya oh dia ini ya abis digoreng dikasih lumuran cabai silahkan Kak pilih lah Kak wonton ke kuah siap ah tinggal ambih ya Kak wonton kuah atau goreng 50 porsi saya titipkan kalau yang yang ada mie tuh 100 porsi nah aman ya terima kasih terima kasih hati-hati di jalan terima kasih sama-sama 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 hati-hati di jalan kalau doublenya 2 dah mie nya apa cabai nya ini lagi dikitnya ini pakai cabai cabai nya berapa Pak 2 berarti 2 sendok sama waktu nanti kasih cabai ya Pak oke nanti ya oke Pak terima kasih oh sama-sama oh waktu viral mah siap-siap siap siap buat jajan buat jajan buat jajan sisa udah udah gak apa-apa aman udah yoi oh yang viral kemarin mau makan gak? makan lah jual es cendol gak salah? jual es apokat kocok betul apokat kocok sama-sama eh nanti ambil ya traktirannya aman ya enak enak ini yang ready spicy ya ini original tak boleh dapat tapi tapi ini dimasukin Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena tidak ada tempat keterbatasan tempat jadi take away dua ya pak tidak apa oke kita sudah burung punya bapaknya ini daun bawang oke guys wui mantap silakan kakak mau pesan-pesan ya saya mau makan lho tak apa oke kita sudah ke pinggir dulu guys karena disana tempatnya tuh kecil dan kita mau coba dulu rasanya yang paling penting tuh rasanya guys ini harganya tuh 15 ribu si bapaknya tuh ngasihnya tuh luar biasa sekali tapi kata bapaknya tadi tuh kalo kalian beli tanpa diliput pun memang kayak gini porsinya ini kita coba wontonnya dulu guys kan beberapa kali kita udah pernah ngeliput wonton tuh di beberapa kota tuh nah ini wonton dicampur dengan mie aneka mie instan inspiratif sih kita coba mie nya jadi masih ada terasa bumbu dari mie instannya tadi cuma ditambahin dengan racikan bumbu cabai jadi tambah lebih nikmat makan lagi guys ini tampilannya tuh serem serius lumayan pedas selamat berjuang nomor 1 selamat berjuang nomor 1 ditunggu kemenangannya dan kalo menang nomor 1 bang epan akan bota oke guys kita mau cari lagi kulineran yang unik inspiratif tapi ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjuang selamat berjuang selamat berjuang selamat berjuang selamat berjuang Terima kasih.